Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih dikajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW episode ke-6 Para sahabatku semuanya Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril Akhirnya masuk ke langit ke-2 Di dalam sana beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria Mereka adalah dua saudara sepupu Karena Maryam adalah saudara dari ibunya Nabi Yahya AS Nabi Isa berbadan tegap Kulitnya semu merah dan putih Rambutnya lurus Seakan-akan beliau baru saja dari kamar mandi Nabi Muhammad bersalam kepada mereka berdua Dan mereka berdua menjawab salam Nabi dan lanjut berkata Selamat datang putra yang saleh dan Nabi yang saleh Singkat cerita Nabi naik lagi ke langit yang ketiga Di langit ketiga ini Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf AS Nabi Muhammad bersalam kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf menjawab salam Nabi Lanjut Nabi Muhammad kemudian naik lagi ke langit yang keempat Di langit keempat ini Nabi bertemu dengan Nabi Idris AS Singkat cerita Nabi melanjutkan perjalanannya naik ke langit yang kelima Di langit yang kelima ini Nabi bertemu dengan Nabi Harun AS Nabi Harun yang mempunyai jenggot separuh hitam dan separuh putih Panjang jenggotnya sampai ke pusarnya Beliau saat itu sedang berdongeng atau bercerita dikelilingi oleh para kaumnya Nabi Muhammad bersalam kepada Nabi Harun dan Nabi Harun menjawab salam Nabi Lanjut lagi Nabi Muhammad naik ke langit ke enam Di langit ke enam ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang Nabi dan beberapa Nabi Yang mempunyai kaum di bawah sepuluh orang Kaumnya sedikit Nabi lanjut melewati mereka dan bertemu dengan Nabi dan beberapa Nabi yang lain Yang mempunyai kaum agak lumayan banyak Mungkin seratus atau ribuan Lanjut lagi Nabi kemudian bertemu dengan Nabi dan beberapa Nabi yang tidak mempunyai kaum Atau tidak mempunyai pengikut sama sekali Setelah itu Nabi bertemu dengan sosok-sosok Kelompok kaum yang sangat banyak yang menutupi dari segala penjuru Nabi bertanya siapakah mereka Dan dijawab mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya Kemudian ketika Nabi menengok ke atas Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih besar Jauh lebih banyak yang menutupi segala penjuru Dari segala arah Dikatakan bahay Nabi Muhammad Itu adalah umatmu Selain dari umat yang tujuh puluh ribu orang Masuk surga tanpa khisam Nabi Muhammad diperlihatkan kaumnya yang lebih besar dibandingkan kaumnya Nabi Musa Karena di dalam riwayat dari para ulama mungkin Ketika Nabi Muhammad SAW melihat kaumnya Nabi Musa yang sangat banyak Beliau agak minder Karena merasa umatnya Nabi Musa lebih banyak Dan akhirnya Nabi diperlihatkan bahwa umatnya beliau lah yang lebih banyak dari umatnya Nabi Musa AS Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran AS Nabi Musa orangnya gagah tinggi besar Rambutnya lebat Di badan-badannya, di tangan-tangannya Rambutnya kelihatan Mungkin kalau dia memakai dua baju gamis Rambutnya akan masih terlihat Dan Nabi Muhammad SAW bersalam kepada beliau Nabi Musa Dan Nabi Musa menjawab salam Nabi Muhammad Dan mendoakan kebaikan Lalu Nabi Musa lanjut berkata Para manusia menyangka aku adalah orang paling mulia Di sisi Allah dibandingkan Muhammad Akan tetapi mereka salah persepsi Mereka salah dalam sangkaan mereka Engkau lah wahai Muhammad Orang yang paling mulia Paling dikasihi di sisi Allah SWT Lalu Setelah Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa AS Beliau Nabi Musa menangis sejadi-jadinya Kemudian malaikat bertanya Wahai Nabi Musa apa yang menyebabkan engkau menangis Nabi Musa menjawab Aku menangis karena Muhammad Seorang pemuda Dia diutus setelahku Masuk surga beserta umatnya yang jauh lebih besar Dibandingkan umatku Karena mereka menyangka aku lebih mulia Daripada dia Padahal Muhammad Adalah seorang pemuda Dari Bani Adam Penggantiku di dunia dan di akhirat Seumpama kalau hanya dia sendiri yang masuk surga duluan Aku gak peduli Tapi Dia masuk surga duluan Bersama para umatnya Dan umatku Masuk surga Setelah umat beliau Para sahabatku Itulah Nabi Musa AS Orang yang agak merasa iri Kepada Nabi Muhammad SAW Lanjut cerita Nabi Muhammad SAW Naik ke langit ketujuh Di langit ketujuh ini Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Beliau Duduk di kursi emas Punggungnya Bersandar di Baitul Makmur Beliau duduk di samping surga Dan bersamanya Banyak sekelompok dari para kaumnya Nabi Muhammad SAW bersalam kepada beliau Dan Nabi Ibrahim menjawab salam Nabi Muhammad Dan berkata Selamat datang putra yang salih Dan Nabi yang salih Lalu Nabi Ibrahim Lanjut berkata Wahai Muhammad Perintahkan umatmu Untuk memperbanyak Menanam di surga Surga itu adalah Buminya indah Buminya bagus Tanahnya luas Nabi bertanya Apa Tanamannya surga itu Wahai Kholilullah Nabi Ibrahim menjawab Tanamannya surga Ajalah bacaan La hawla Wala quwata Wala illa billah Wajahnya putih Seputih kertas Dan disisinya lagi Ada kaum yang wajahnya Bermacam-macam Ada yang hitam Kuning Kelabu Dan lain-lain Kaum yang wajahnya itu Bermacam-macam Kemudian berdiri Kemudian mereka Masuk ke dalam sungai Dan mandi di sungai itu Setelah mandi Badan mereka bersih Dan wajah mereka Agak bersihkan sedikit Kemudian mereka itu Masuk lagi ke sungai yang kedua Dan mandi di dalam sungai itu Setelah selesai Mereka naik ke sungai Dan wajahnya lumayan lagi Agak bersihkan lagi Kemudian mereka masuk Ke sungai yang ketiga Dan mandi di sungai itu Dan setelah selesai Mandi di sungai yang ketiga Wajah mereka bersih Putih Sama seperti Wajah teman-temannya Yang sudah putih bersih Dari dulu Akhirnya Para kaum yang sudah putih ini Bergabung bersama teman-temannya Wajahnya yang sudah putih Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Siapakah orang-orang itu Yang putih wajahnya Dan orang-orang yang wajahnya Macam-macam Dan sungai apakah itu Mereka kok masuk Mandi ke dalamnya Jibril menjawab Orang yang wajahnya Sudah putih Bersih seperti kertas Adalah kaum Yang tidak mencampur imannya Dengan kezoliman Tidak mencampur imannya Dengan kesyirikan Adapun orang yang Wajahnya Agak hitam Kelabu Kuning dan lain-lain Adalah kaum Yang selalu Melakukan amal Saleh Tapi juga Melakukan amal Yang tidak saleh Ibadah oke Maksiat dia juga oke Tapi akhirnya Mereka juga ahli Bertawbat kepada Allah Dan Allah menerima Tawbat mereka Adapun sungai yang pertama Ini adalah sungai Rahmatullah Sungai yang kedua Adalah sungai Nehmatullah Sungai yang ketiga Adalah sungai Minuman dari Allah Yang suci Dikatakan Wahai Nabi Allah Sungai ini adalah Tempatmu Dan tempat umatmu Lalu kemudian Nabi melihat Umatnya Menjadi dua bagian Yang pertama Umat yang Mempunyai Pakaian Seputih kertas Dan yang kedua Ada umat Yang mempunyai Pakaian agak Kelabu Nabi akhirnya Masuk ke dalam Baitul Ma'mur Dan Orang-orang Yang berpakaian Putih bersih Ikut masuk Bersama Nabi Tetapi orang-orang Yang pakaiannya Kelabu Itu dilarang Masuk ke dalam Baitul Ma'mur Nabi sholat Disana bersama Para mu'minin Di dalam Baitul Ma'mur Kemudian setelah Nabi sholat Tiba-tiba Berbondong-bondong Masuk para malaikat Tiap harinya 70 ribu Tidak kembali-kembali Tidak keluar-keluar Sampai Yaumil Qiyamah Baitul Ma'mur Ini adalah Bait Yang lurus Dengan Ka'bah Apabila Satu batu Dari Baitul Ma'mur Jatuh ke bawah Maka batu itu Akan menimpa Ka'bah Kita sudahi dulu Perjumpaan kita Wallahu'alam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baitulah Baitulah